Kelas puluh kurikulum merdeka kita masuk pada halaman empat puluh ya, empat puluh lagi, tas kelima. Ini tas lima, pikirkan dan buatlah catatan. Nah, dapat penunjuknya, pikirkan tentang pertandingan olahraga terakhir yang pernah kamu tonton. Tulis sebuah catatan pendek tentang situasinya, menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk membantu kamu, ya memandu, memandu ya. Jawab pertanyaan ini ya, pertandingan apa yang pernah, yang pergi kamu tonton tersebut? Kemudian kapan kamu menontonnya? Dimana kamu menontonnya? Maksudnya, ya apakah live atau lewat TV? Kemudian, dengan siapa kamu pergi menonton? Kemudian, bagaimana pendapatmu tentang penonton dan permainannya? Nah, itu kamu jawab pertanyaan-pertanyaan sederhana berikut. Nah, kemudian, mari berbagi. Masuk ke dua. Nah, kamu sudah buat ini ya, ini sudah, kamu berbagi lagi. Bagaimana cara berbaginya? Nah, sampaikan tentang pengalaman kamu itu dengan ke teman kamu tanpa melihat pada catatan. Nah, ketika kamu selesai berbagi, selesai membagikan pengalaman kamu pada teman kamu itu, temukan lagi teman lainnya dan sampaikan kembali pengalaman kamu itu. Nah, lakukan hal ini hingga kamu bisa berbicara ke lima atau lebih orang di kelas kamu itu. Jadi, mungkin bisa lima orang, bisa enam, tujuh, atau delapan. Kemudian, sampaikan pengalaman kamu dan lakukan aktivitas ini, aktivitas yang sama. Nah, itu berlatih kamu mengucapkan, berbicara. Nah, kemudian masuk pada task enam, think and plan. Nah, pikirkan dan rencanakan. Nah, apa petunjuknya? Kita lihat. Ambil catatan kamu dari aktivitas sebelumnya. Nah, aktivitas lima ini ya, aktivitas lima. Jadi, modal kita aktivitas lima itu, catatan yang telah kamu buat. Kamu akan menyampaikan pertandingan olahraga dengan lebih banyak detail tentang pertandingan tersebut. Ini, lengkapi tabel di bawah ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu kamu nanti ya. Isilah tabel dengan pertandingan olahraga yang akan membantu kamu waktu menulis tugas nanti. Jadi, kamu selesaikan ini. Jawab pertanyaannya. Apa-apa pertanyaannya? Nah, ini dia. Apa pertandingan olahraga yang kamu ikuti? Mungkin yang kamu tonton itu ya. Kemudian, apakah olahraga itu adalah olahraga favorit kamu? Nah, ini lebih detail ya. Kemudian, kapan kamu nontonnya? Di mana kamu nontonnya? Kemudian, kenapa kamu memilih menontonnya lewat televisi atau live? Jadi, kalau misalnya kamu di sini jawabnya lewat televisi, maka di sini kamu jawab karena alasan kamu menonton itu lewat televisi. Kalau kamu menonton live, nah ini jawabannya live. Harus matching nih ya, antara ini dengan ini. Harus sesuai. Kemudian, dengan siapa kamu pergi menonton? Nah, kenapa kamu pergi menonton dengan mereka? Maksudnya, ini juga harus sesuai nih ya. Kalau misalnya kamu pergi berdua saja, berdua dengan laki-laki, kamu laki-laki, maka misalnya kamu pergi dengan laki-laki, maka kenapa dia pergi kamu dengan dia? Him dia itu ya. Kalau dengan perempuan, hair. Kalau bersama-sama, zam. Ini harus cocok juga ini, sesuai. Kemudian, apa yang kamu lihat? Apa yang terjadi pertama, berikutnya, dan kemudian? Nah, jadi ini kamu di sini, kamu menyampaikan peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi waktu kamu menonton itu. Menonton pertanding olahraganya. Jadi, mungkin ada beberapa buah peristiwa, mungkin tiga atau empat, silakan. Nah, itu isinya. Kemudian, bagaimana perasaan kamu tentang pertandingan tersebut? Sampaikan. Nah, ini juga harus sinkron lagi. Apa yang membuat kamu merasakan seperti itu? Kalau misalnya kamu merasakan excitement, bersemangat misalnya. Nah, kenapa kamu bersemangat? Apa yang membuat kamu itu bersemangat? Nah, itu alasannya yang buat di sini. Kemudian, apa yang kamu lihat, kamu dengar, kamu lihat dalam pertandingan itu? Nah, jadi ceritakan yang kamu lihat di sana. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan sampai jumpa.